Kami melaporkan Pak Kadis bahwa beserta toh de kerajaan siang ini terdiri dari MDMP sejumlah 32 orang dari SWBB, Pembina Sakawidya Budaya Bakti berserta Pamung SWBB, pelaku budaya dan beberapa unsur dari pengawas yang akan terlibat dalam kegiatan serta dari bidang kebudayaan itu sendiri dan rencana hari ini kami mulai dari arajang segeri dan berakhir nanti di pusat informasi geologi yang ada di rumah jabatan bupati mungkin berakhir sampai pukul 6 sore dan seluruh kegiatan ini ditanggung dengan menggunakan dana yang ada pada bidang kebudayaan Demikian laporan kami, terima kasih, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih, Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bagi, salam sejahtera, salam sejahtera, salam sejahtera Terima kasih dari KKG terus Alhamdulillah beberapa di antara Bapak Ibu sekalian juga ada yang menjadi pengurus Dewan Kesejaan dan Pemajuan Hidaya yang kemarin kita sama-sama melantik oleh Bapak Bupati baik Bapak Ibu sekalian yang kagum hati jadi turun destinasi sejarah ini perjalanan cukup panjang walaupun cuma lingkung Kabupaten Pangkep tetapi ada beberapa tempat beberapa kecamatan yang akan kita kunjungi misalnya akan berakhir jam 6 sore seperti yang disampaikan di kami jadi dari Kecamatan Bungoro, dari Dinas Pendidikan dan Budaya Kabupaten Pangkep, kita start dari sini ini sudah penyitian menyiapkan dua bus, kita berangkat ke Kecamatan Sergeri nah disana ada situs budaya rumah adat Raja Segeri nanti ada narasumber yang sudah disiapkan disana untuk bisa memberikan penjelasan kepada kita semua kita bisa sharing, bisa diskusi terkait dengan situs budaya tersebut nah setelah itu kita bergerak ke ke Marang, disana juga ada rumah adat Marang, kemudian lanjut ke Lapakang rumah adat Kalumpuang kemudian dari Kecamatan Lapakang kita bergerak ke Kecamatan Bungoro kita ke Taman Mahkam Pahlawan nah itu juga adalah bagian dari situs sejarah karena disitu dimakamkan para pahlawan kita yang merupakan bagian sejarah bagi kita dalam merupakan kemerdekaan kita kebetulan kepada Indonesia nah dari Taman Mahkam Pahlawan akan bergerak ke Raja Siang nah disana ada Mahkam Raja Siang kemudian bergerak ke Minasatene di situs budaya Bulusipong Bulusipong 1 dan 4 nah ada 2 situs yang bisa kita kunjungi kemudian bergerak ke Bilai masih di Minasatene ada situs budaya Bilai disana dari Minasatene kita bergerak ke Kecamatan Balocci nah mudah-mudahan ini waktunya cukup Kecamatan Balocci disana di kawasan wisata Sumpabita ada 2 situs budaya disitu Bulusumi dan Sumpabita nah kemudian dari dari Balocci kita ke Kecamatan Pankajeng melihat Pusat Informasi Diopark dan Makan Raja Pankajeng nah itu kunjungan terakhir kita sebelum kita kembali ke titik ini sebagai untuk optimis setelah kita menyelesaikan kegiatan kita Alhamdulillah wassuprillah walauhulawalakua alhamdulillah Alhamdulillah masa awal untuk kegiatan Turing di Kerajaan Siang pertama telah kita laksanakan kita sekarang berangkat menuju rumah adat di Suarajang Sigeri di Suarajang Sigeri Oke, selanjutnya kita turun secara bersama-sama. Sampai jumpa di video selanjutnya. 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 Sampai jumpa. Sampai jumpa di video selanjutnya. 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 Sampai jumpa di video selanjutnya Yang terhormat Bapak komunitas Selamat kita pada selamat Sebelum kita memulai penjelasan singkat Tentang makam pahlawan ini Dan siapa-siapa yang dimakamkan Marilah kita sejenak Mengenimkan cipta Mengirimkan doa-doa terbaik Kepada para suhada kita Pahlawan-pahlawan kita Semoga amal ibadahnya Dan perjuangannya diterima Tuhan yang maha kuasa Allah Subhanahu wa ta'ala Ini kan namanya Makam pahlawan Selamat datang Selamat berkunjung Di situs sejarah budaya Di kompleks makam Raja Siang Sebelum kita memberikan Penjelasan lebih lanjut Dan berfoto bersama Saya ajak Para peserta turing Untuk kita mengenimkan cipta Mengirimkan doa Sesuai dengan agama Dan keyakinan kita Masing-masing Semoga Para leluhur kita Arwah leluhur kita Diterima Amal ibadahnya Yang dikirim Allah subhanahu wa ta'ala Tuhan yang maha asa Mengenimkan cipta Mulai Meraja Siang Kita belum dapatkan informasi Bahwa Raja Siang keberapa Dan namanya siapa Tetapi keyakinan masyarakat Bahwa ini adalah Makam Raja Siang Yang berada di Kampung Siang Ini kampung Siang Kelurahan Boriapakah Kejamatan Bungerok Dan ini Disampingnya adalah Makam Raja Bonek 14 Namanya Letendriaji Tosenri Mamatindroi Risiang Kita telah bersama Dengan juru pelihara Pegawai dari Balai Penesterian Cagar Budaya Provinsi Sulawesi Selatan Namanya Bapak Muhammad Amir Beliau yang ditugaskan Sebagai juru pelihara Pada situs Mulu Sipong Bisa dikata Bisa dikata bahwa Yang tertua Yang menceritakan Perburuan di Masa Lampau Yang usianya Menurut yang peneliti Itu Rp44.000 Yang tahu yang lalu Maka dari itu Mulu Sipong Ini sangat Menjaga betul Karena yang tertua Di dunia Yang menceritakan Perburuan Waktu Masa Lampau Masa Lampau Yang dulu Ceritanya Selamat kita pada selamat Alhamdulillah Kita sudah mendekati Titik akhir Ini kedua dari terakhir Situs bersejarah Yang kita kunjungi Dan Alhamdulillah Pada hari ini Kita bersama dengan kita Juru pelihara Yang kasih Namanya Bapak Hairudin Merupakan Staff Dari Kantor Balai Pemajuan Kebudayaan Sulawesi Selatan Dulu namanya Balai Pemajuan Pegar Budaya Sulawesi Selatan BPCB Dan BPCB Sekarang ada Bersama kita Untuk memberikan penjelasan Tentang Buat-buat di sekitar Belai Asal kata dari Kampung Belai Dan Apa teman Dilihan Kasih Dan Minosati ini Ada 27 Dua prasejaran Di antaranya Ada gambar Kelapak tangan Ada gambar Babi Ada gambar Ikan Ada gambar Dan Yang lainnya Ada Kurpa gua Yang tidak ada gambarnya Ada Ada sampadakurnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Kita sudah mendekat Di titik Kecinasi Sejarah Yang terakhir Kita sudah berada Di Citus Sejarah Taman Purbakala Sumpang Bita Di sini Di taman Sumpang Bita ini Ada Dua situs Cagar Budaya Namanya Situs Bulut Sumi Dan situs Leang Sumpang Bita Beliau adalah Polisi Khusus Khusus Cagar Budaya Kabupaten Pangkep Eh Maros Pangkep Pak ya Di sana Di sebelah kanan Di sebelah kanan Kemudian Kalau dia Bulut Sumi Berada di sebelah kiri Jadi kita naik Baru di sebelah kiri Sekolah yang Mau berkunjung ke sini Oh ya Sebentar saya kasih linknya Link untuk pendaftaran Untuk memasukkan Dan biaya Di Biaya masuknya itu Rp 5.000 per orang Yang dewasa Kalau anak-anak itu Rp 1.000 Oh cukup untuk Biaya masuknya Saja Kemudian Kalau di kantor Kalau tidak salah itu Ada pembayaran Pembalam Kalau disini kan ada dua rumah Yang rumah disini adalah tempat Kalau yang di luar disana adalah Memang untuk yang menginap Tiba di penghujung acara kita Di destinasi Sejarah budaya yang terakhir Namanya Pusat Informasi Geologi Marospangkep Pusat Informasi Geologi Marospangkep ini Dibawa kegunaan dinas pariwisata Pemuda dan olahraga Tapi didukung oleh bidang kebudayaan Terutama oleh pemandunya Jadi pemandunya kami-kami tahu Yang di bidang kebudayaan sebagian Dan untuk selanjutnya untuk memandu kita Selama berada di Pusat Informasi Geologi Marospangkep ini Kami selesai kepada Sri Suciani Rasak Dia pemandu resmi bersama Sahril Bersama teman-teman dari dinas pariwisata yang lain Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di Pusat Informasi Geologi Marospangkep Sebelumnya perkenalkan saya Suci Saya salah satu pemandu di Pusat Informasi Geologi Marospangkep Jadi kita akan turun ke dalam Namun sebelumnya saya jelaskan bahwa di dalam Kita akan mendatangi empat sona Sona pertama itu tentang Geologi Regional dan Sejarah Geologi Menjelaskan tentang bagaimana proses pemupukan Kuala Sulawesi Sona kedua tentang sumber daya geologi Dan tiga sebencana Sumber daya apa saja yang bisa dikembangkan Dan bencana-bencana apa saja yang akan terjadi di Sulawesi Selatan Sona ketiga menjelaskan tentang sejarah kehidupan Bagaimana tentang hewan-hewan kurba Tubuhan kurba dan sebagainya Sona keempat tentang Geopark Yang dimana menampilkan landscape alam yang berada di Kabupaten Maros dan Kabupaten Pangkep Kita mulai turnya Dimana proses pemupukannya Yang namanya bulan Sulawesi belum berbentuk Seperti sekarang Dimulai dari 70 juta tahun yang lalu 30 juta Dimana ke lempek Ke indokfrontnya Bukan naik ke atas Dan tersebut juga Dan trafik Ke potensi energi baru terbangkan Ada banyak yang bisa dikembangkan Di daerah netang Seperti potensi panas bumi, mikrohidro Atau 30 baling-baling yang bisa membangkitkan Kapasitas sampai 75 MW Potensi lain ada potensi sumber jaya mineral Bagaimana Batu kamping bisa dengar di situ Ada yang positif bom yang ditemukan Salah satu area yang namanya radio Radio Laria yang ditemukan di kawasan kompleks Baik-baik-baik-baik-baik Sejarahnya pangkep Maka disinilah Intinya Bangkaja ini Jadi pangkaja ini yang dimaksud Sejak tahun 1918 Sebagai buntut Dan buntut panjang dari perjanjian bunganya Belanda menyebutnya Regenska Under Apgelin pangkaja ini Yang terdiri dari pangkaja ini sendiri Bungorok, Balocci Lakbakan Lakbakan, Makram, Segeri dan Mandala Segeri Mandala ini pernah jadi satu wilayah Kemudian dipisah kembali Segeri tersendiri, Mandala tersendiri Kemudian kesatuan wilayah yang disebut pangkaja ini Jadi bapak ibu sekalian yang dimaksud pangkaja ini Yang dimaksud pangkaja ini Pangkaja ini sendiri Balocci, Bungorok, Lakbakan, Makram, Segeri Mandala Jadi ada yang mengatakan Ini pangkaja ini dan kepulauan Berarti pangkaja ini satu, kepulauan tiga Jadi hanya empat kecamatan Jadi jangan salah persepsi Jadi yang dimaksud pangkaja ini adalah Pangkaja ini sendiri Balocci, Bungorok, Lakbakan, Makram, Segeri, Mandala Itu tujuh wilayah adat Rejenskapeng, Ander Abdulin, pangkaja ini namanya Kemudian Rejenskapeng, Ander Abdulin, pangkaja ini Ini digabung dengan Ander Abdulin, pulau-pulau Ander Abdulin, pulau-pulau itu ada Spermonde Island Yang kita sebut sekarang namanya Liukan Tupadiri Ada kalupuan grup yang kita sebut sekarang namanya Liukan Kalmas Kemudian ada Posterium dan Petermaster Yang kita sebut sekarang Liukan Tangaya Jadi nama daerah kita Pangkajene dan Kepulauan Harus ada kata sambung dan di tengahnya Karena kalau kita menyebutnya Pangkajene dan Kepulauan Maka ini sama saja kita menyamakan Pangkab daerah kita ini sama dengan selayat Kepulauan Atau ria Kepulauan Padahal Pangkajene itu bukan pulau Bukan pulau seperti halnya selayat Kepulauan atau riau Kepulauan Jadi seperti itu Bapak Ibu sekalian yang Kemudian Kabupaten Pangkajene ini Kabupaten Pangkep Itu tadi disebutkan bahwa intinya ada di Pangkajene Pangkajene yang dimaksud berasal dari dua kata Pangka dan jene Jene secara bahasa artinya air Tapi secara istilah yang dimaksud disini adalah sungai Jadi ada muara sungai disana Yang bercabang Pangka namanya Sehingga orang tua dahulu Mengatakan Nanti kita bertemu di percabangan sungai Jadi orang pulau datang ke percabangan sungai Akhirnya mereka menjalin kekerabatan Sifat bija pemenakan Jadi Karena nyambung ceritanya Biasa terkadang Kita dengar cerita Barat ni antumai anak bayi neta Akhirnya Orang pulau Menjadi orang gunung Orang gunung menjadi orang pulau Karena Terjadi pertemuan di Pangkajene ini tadi Di percabangan sungai Saya kira itu saja yang bisa saya jelaskan Kalau untuk lebih lengkapnya Silahkan baca buku yang saya tulis Sejarah dan keberanian Pangkep Terbitan tahun 2007 Dan sejarah kekarenan Sejarah kekarenan di Pangkep Tahun 2008 Saya lihat tadi di pojok baca di depan Masih ada bukunya Dan sebagian besarnya ada di perpustakaan daerah Saya kira demikian Bapak Ibu sekalian Terima kasih Wassalamualaikum Wr Wb Merasa sangat berbangga Dilibatkan di dalam kegiatan Destinasi sejarah ini Oleh karena Kami pengurus MGMP Bersama rekan-rekan yang lain Sebenarnya sering sekali keluar daerah Sering keluar daerah Memperkenalkan Budaya Budaya dan situs sejarah daerah Di luar Kabupaten Pangkep Ternyata di Kabupaten Pangkep ini Luar biasa Kami diperkenalkan 10 titik Di situs-situs sejarah dan budaya Dan itu menjadi sebuah kebanggaan bagi kami Karena kami bisa melihat Kami bisa bersama-sama menikmati Dan tentu saja bukan hanya seperti itu Tetapi kami juga ingin Mendestinasikan kembali kepada sekolah kami masing-masing Dan ingin selanjutnya memperkenalkan budaya Situs-situs sejarah dan budaya ini Kepada anak-anak kami Dengan harapan bahwa dengan memperkenalkannya kepada mereka Mereka bisa tertarik Dan kami bisa bersama-sama kembali Lai ke daerah 10 titik Di wilayah Kabupaten Pangkep ini Yang mencakup situs budaya dan sejarah Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pertama-tama mengucap puji dan syukur Kehadirat Allah SWT Bisa diberi kesempatan Bisa diberikan kesehatan Sehingga bisa turut serta Dalam kegiatan touring ini Yang dilaksanakan oleh bidang kebudayaan Kabupaten Pangkep Yang sangat luar biasa Yang baru kali ini kami dilibatkan secara langsung Itu hal yang sangat istimewa Dan insya Allah kami akan diseminasikan kepada teman-teman Bahwasannya di Kabupaten Pangkep ini Ada banyak situs-situs yang bisa kita kunjungi Tanpa kita keluar ke daerah-daerah lain Untuk bisa mengajak anak-anak kita Bagaimana mengenal sejarah Secara otomatis mereka juga bisa Membawa hal tersebut ke dalam kegiatan pembelajaran Dan itu adalah hal yang sangat menyenangkan bagi kami Dan berterima kasih kepada bidang kebudayaan Yang sudah mengundang kami Dan melibatkan kami dalam kegiatan ini Terima kasih sekali lagi Kepada semua pihak yang terkait Yang sudah membantu kegiatan ini Sehingga bisa terlaksana dengan baik Sekian Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dalam hal mengikapi tentang budaya Kabupaten Pangkep Alhamdulillah luar biasa sekali Memberikan konsep kepada Untuk generasi Anak-anak ini kita ke depan Kami para pendamping atau pendina Sangat luar biasa dengan adanya Gimana? Ya Alhamdulillah jadi insya Allah jadi nanti ini bisa jadi Bahan pertimbangan untuk kami Yang mengajar di SMA karena Kurikulum Merdeka kita salah satu temanya adalah Karifat Lokal Daripada kita memperkenalkan Tur siswa itu ke tempat lain Alhamdulillah Dari 10 titik saja kita sudah Lumayan ya Kak ya Jadi nanti insya Allah Bahan materi ini kita juga terapkan kepada adik-adik kita Di gerakan Pramuka Kak Khususnya Sakawidaya Budaya Bakti Memang nanti insya Allah kita akan Nangkaikan dengan kegiatan Kema Budaya Yang diselenggarakan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Pangkep Jadi terima kasih Dinas Pendidikan Kabupaten Pangkep Terima kasih Ibu Kemana Bidang Yang pernah mempaksimasi kita Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam Pramuka Salam Terima kasih sangat Gendira sekali telah Melaksanakan kegiatan Tour de Kerajaan Siang Dimana kita semua sebagai peserta Sangat-sangat senang Melaksanakan kegiatan Dimana kita Berat berbagai macam Cangkat budaya situs Dan saya kira Pelaksanaan ini harus terus dilaksanakan Untuk di Kabupaten Pangkep Sehingga seluruh Hapisan masyarakat dapat mengenal Situs cangkat budaya Dan adat istri-adat yang ada di Kabupaten Pangkep Terima kasih Saya kira Ini yang harus terus dilanjutkan Untuk pemajukan kegiatan Kabupaten Pangkep Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hari ini Kami dari peserta Luring Di pekerjaan siang Dimana satu hari penuh Kami dan rombongan Dari pendidikan Komunitas Seni Budaya MGMP Telah berkeliling Dari beberapa destinasi sejarah Yang ada di Kabupaten Pangkep Jadi Kita ini jangan hanya Mengenal Destinasi-destinasi sejarah Yang ada di luar Pantuk Sedangkan kita sendiri Di Pantuk ini Punya potensi Destinasi sejarah yang Menurut kita penduduk Sebagai pemerhati budaya Saya menyambut baik Upaya bidang kebudayaan Dinas pendidikan dan kebudayaan Kabupaten Pangkep Untuk menyelenggarakan Tour de Kerajaan Siang Dengan adanya kegiatan seperti ini Para guru sejarah budaya Bisa meningkatkan wawasannya Terhadap beberapa destinasi Wisata sejarah budaya Yang ada di Kabupaten Pangkep Alhamdulillah Dengan adanya tour Di Kerajaan Siang ini Dengan destinasi utama Situs sejarah Kerajaan Siang Di Sengkai Wari Apakah Kecamatan Bungro Juga mengunjungi situs budaya Bisu di Segeri Mengunjungi situs prasejarah Di Sumpabita Dan terakhir Di Pusat Informasi Geologi Pangkejenek Dengan mendatangi tempat-tempat Yang unik ini Para guru sejarah budaya Dapat meningkatkan wawasannya Terhadap materi dan pembahasan Yang ada di buku sejarah Melengkapinya dengan lebih nyata Karena dengan melihat langsung Semakin terbuka wawasan Dan para guru Lebih nyata lagi Menjelaskan Sejarah dan budaya Kepada anak didiknya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!